Intro Halo Traders, salam investasi kembali bersama saya Indra Yudistira di dalam acara Vibus Focus dan untuk kali ini kami akan mengetengahkan beberapa hal yang pada dasarnya cukup memprihatinkan. Yang pertama dari sisi geopolitik terjadi suatu eskalasi-eskalasi yang cenderung menunjukkan adanya suatu kontak senjata di beberapa bagian di dunia ini dan pada sisi lain juga dari sisi ekonomi terdapat suatu penurunan ataupun pelemahan outlook terhadap perekonomian secara umum. Pada situasi keamanan beberapa hari terakhir ini dilaporkan bahwa terjadi suatu peningkatan aktivitas pemberontakan di Irak dan dikabarkan terjadi suatu pengambil alihan kota-kota penting di negara tersebut dan dikabarkan juga telah terjadi suatu pengepungan terhadap instalasi kilang minyak terbesar di negara tersebut. Hal ini tentu saja meskipun dalam jangka waktu dekat ini belum dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan minyak mentah namun situasi ini memberikan suatu tambahan ataupun menyebabkan kuas padan ekstra bagi para investor untuk terus mengamati apa yang terjadi di kawasan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan telah memberikan suatu solusi ataupun suatu penawaran terhadap apa yang telah terjadi di Irak dengan mengirimkan beberapa kapal karir ke kawasan teluk. Pada pola minyak mentah terjadi suatu pola channeling up dan terjadi suatu tekanan secara teknikal untuk cenderung meningkat dan pada hari ini terdapat suatu kenaikan juga dan kisaran minyak mentah berada di 106,25 USD per barrel. Selain di Irak, di Eropa juga terjadi suatu ketegangan yang juga diwarnai oleh kontak senjata itu tepatnya di Ukraina di mana terjadi suatu pemberontakan oleh milisi yang pro-Rusia terhadap pemerintahan Ukraina. Perkembangan tersebut telah berarut-arut dan pada kabar terakhir dilaporkan bahwa perusahaan gas Rusia telah memutuskan aliran gas ke Ukraina dan mereka baru akan mengalirkan kembali gas ke negara tersebut jika Ukraina bersedia membayarkan sejumlah uang sebagai uang muka. Dan terkait dengan hal ini Presiden Ukraina telah menawarkan gencatan senjata namun demikian masih adanya persyaratan yang diajukan oleh Presiden Ukraina tersebut sehingga sampai saat ini belum terdapat kabar apakah proses gencatan senjata tersebut akan terjadi atau tidak. Lalu di Asia Tenggara sendiri tepatnya di Thailand terjadinya kudeta militer beberapa waktu lalu menyebabkan adanya suatu kekhawatiran investor mengenai keberlanjutan ataupun kondisi perekonomian di negara tersebut. Terjadi kudeta militer di negara tersebut karena adanya ketidakpuasan terhadap pemberantahan yang dilakukan ataupun yang dipimpin oleh mantan PM Yinglut Sinawatra. Kabar terakhir menunjukkan adanya suatu eksodus beberapa puluh ribu pekerja yang berasal dari Kamboja mereka mengkhawatirkan adanya suatu razia ataupun suatu tindakan-tindakan yang merugikan mereka oleh pemberitahan militer di Thailand terkait dengan izin tinggal ataupun status mereka di Thailand. Hal ini diperkirakan sedikit banyak akan memberikan dampak terhadap proses perekonomian di Thailand. Menyambung beberapa situasi yang cukup mengkhawatirkan ataupun merisaukan pada geopolitik secara global dari sisi ekonomi juga terjadi suatu outlook yang tidak begitu mengembirakan. Lalu dari sisi ekonomi IMF yang pada awal tahun ini meramalkan akan terjadi suatu pertumbuhan sebesar 3,6% pada ekonomi global baru-baru ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat dari 2,8% menjadi 2% artinya adanya suatu perkembangan yang tidak terlampau mengembirakan sehingga perekonomian AS diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan sebelumnya. Menyambung dengan hal ini Bank Dunia juga beberapa waktu lalu telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan di negara berkembang direvisi turun menjadi 4,8% dari estimasi awal sekitar 5,3%. Dengan mempertimbangkan bagaimana situasi yang terjadi pada politik global dan juga situasi pada perekonomian global lalu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di mana secara umum kami mendapatkan suatu kesan bahwa tantangan dari eksternal perekonomian Indonesia semakin meningkat dan hal ini juga patut untuk disikapi di mana terjadi suatu tren melemah pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di mana pada triwulan pertama tahun 2012 lalu pertumbuhan Indonesia dapat mencapai angka 6,33% namun setiap triwulan terus mengalami penurunan dan laporan terakhir menunjukkan bahwa pada triwulan pertama tahun ini perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5,21% atau kalau kita lihat dalam 2 tahun ini pertumbuhannya melambat lebih dari 1% hal ini memberikan suatu sinyalmen yang cukup kuat bahwa mesin perekonomian secara domestik juga tampaknya masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan ditambah lagi dengan adanya suatu tekanan eksternal yang lebih berat dari sebelumnya sehingga dengan hal ini pada dasarnya kami memberikan suatu estimasi bahwa untuk tahun ini sebagai dampak dari geopolitik secara global dan perekonomian global juga maka pertumbuhan perekonomian di Indonesia kami perkirakan akan sulit untuk mencapai angka 6% pada tahun ini demikian juga untuk tahun mendatang tampaknya skenario kami yang paling optimis hanya menunjukkan bahwa pertumbuhan di Indonesia mungkin dapat tercapai di angka 6,5% namun untuk angka di atas 6,5% tersebut sampai sejauh ini kami belum menemukan suatu dorongan ataupun suatu stimulasi yang dapat menyebabkan perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 6,5% pada tahun-tahun mendatang demikian Vibis Fokus untuk kali ini happy trading dan salam Vibis terima kasih juga diondaga kepada saya